Pemerintah mendesain Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara agar terhindar dari banjir selama 100 tahun dengan membangun sejumlah kolam retensi dan bendungan. Memang tidak ada jaminan tidak akan ada banjir tapi dengan perhitungan hidrologi dan desain yang andal maka tidak akan terjadi banjir di IKN dalam 100 tahun mendatang, kata Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda Haryamul Dianto dalam temu media nasional di Banjarmasin, dikutip dari Antara, Sabtu 5 November. Menurutnya, kolam retensi yang dibangun adalah SG-3, kolam retensi TR-01, dan kolam retensi TR-7 yang ketiganya bisa mereduksi banjir dan menunjang penerapan Zero Delta Ki. Penyebab banjir selama ini di wilayah IKN antara lain curah hujan tinggi, pengaruh pasang surut air laut, bot lenek pada gorong-gorong jembatan dan jalan provinsi, serta kondisi topografi cenderung datar, katanya. Ia mengatakan teridentifikasi kejadian banjir tahunan, dua, tiga kali, pada lima sungai di kecamatan sepaku yang berdampak pada pemukiman serta jalan protokol sepaku, kegiatan mengendalikan banjir, sampai 2024 berupa normalisasi sungai sepanjang 25 km, serta memperlancar bot lenek di setidaknya di lima titik. Pengendalian banjir juga dilakukan dengan cara peninggian tanggul sungai, serta membuat bendungan, katanya. Kegiatan dilanjutkan program jangka panjang 2024 hingga 2045 dengan membangun tampungan retensi banjir sesuai rencana induk pengendalian banji daerah aliran sungai Sanggai, Kementerian PUPR optimistis segala upaya mengendalikan banjir di IKN akan berhasil dengan terus melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, seperti bendungan. Terima kasih telah menonton!